Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, ketemu lagi dengan saya di Mega Man Channel ya Oke, untuk video kali ini kembali lagi kita akan bermain game Ultraman The King of Legends Dan di kesempatan kali ini, saya ingin upgrade ya Level dari karakter-karakter di team Mega Man ini ya Oke, disini semuanya sudah level 96 Dan kali ini kita akan upgrade ke level 97 ya Karena memang akun kita sudah level 97 Dan saya ingin nanti lihat ya Kita menghabiskan berapa goal ya Berapa juta goal untuk upgrade satu level di 96 ke 97 ya Disini kita sudah cukup punya banyak uang ya teman-teman ya 200 jutaan ini ya, 214 jutaan lumayan Oke, kita langsung aja ya Biar teman-teman mungkin bisa persiapan Jika nanti sudah level tinggi Kira-kira butuh berapa banyak goal untuk upgrade karakter kalian ya Oke, yang pertama ya kita akan upgrade dulu si Cimeraperus Oke, kita lihat Ya, mantap jiwa ya Satu level menghabiskan 19.700.000 bro Wadidoh, wadidoh Ini sadis banget sih Oke, tapi kita gas aja Kita gas aja Oke, ini sebelumnya kita 2.14.000 ya Oke, kita gas Satu Uh, langsung babblas Kemudian Si Ultraman Legend juga kita upgrade sekalian Oke 19 sekian juga Oke, kita gas lagi Nexus Junius Blue-nya Dan satu lagi yang sudah 96 itu si Ini ya teman-teman ya Si, siapa namanya Trigger ya Uh, Trigger malah ini 19.000.000 Lebih 900 ya Hampir 20 ya Ternyata beda-beda ya Oke Oke, ngeri ya Dari 4 karakter ini Bisa dikatakan Menghabiskan hampir Sekitar 80 juta ya Kurang dikit 80 juta Oke Sekarang kita upgrade juga untuk skill-skillnya ya Oke, ini si Jimera Berus Biar mentok sekalian Oke, yang paling mahal yang bawah ya teman-teman ya Ini sudah 700.000 Ini 400.100 sekian Ini sama ini 200 lah ya 200, 600, 1.300.000 sekian ya Ini untuk satu karakter Jadi, anggap saja tadi itu 20 juta itu udah impas ya Udah masuk ya Oke, malah lebih harusnya Bisa dikatakan satu karakter itu membutuhkan sekitar 21 juta ya Untuk upgrade level dan upgrade skill ya Ini ngeri sekali Oke Kalau kalikan 4 berarti 84 juta ya Ini untuk upgrade level dan upgrade skill Dan hanya satu level ya Jadi, teman-teman yang mungkin saat ini goalnya masih ya 50 juta 70 juta Jangan terlalu seneng dulu ya Jangan langsung dihabis-habiskan dulu Pokoknya Level up-nya itu Kalau menurut saya paling aman itu setiap hari level up satu karakter saja Kemudian level skillnya menyesuaikan saja ya Kalau level skill itu 5 kali Sisa hari 5 kali Terus weapon juga 5 kali ya Jadi, kalau saya sih seperti itu biasanya Hanya Mungkin di awal-awal ketika main ya Memang jika kita sudah melawan musuh dan mentok Istilahnya kalah ya Ya kita wajib menaikkan level Tapi jika Kita cuma pengen update-upgrade Buat koleksi Itu jangan langsung dipolkan ya Nanti goal kalian itu tidak akan selamat ya Dan kalau saya itu saya jadikan moment ya Untuk menyelesaikan misi harian Jadi, setiap hari saya pasti akan upgrade level 1 Satu karakter ya Satu kali saja Kemudian upgrade skillnya itu 5 kali Kemudian upgrade equip juga 5 kali Biar apa namanya Goal kita juga tidak terlalu habis Habis banget ya Dan ini tadi hanyalah sebatas konten dan contoh saja ya Karena saya jarang sekali Langsung 20 Tadi ya berapa Langsung 4 karakter Langsung saya level up semua itu sangat jarang sekali Biasanya hanya 1 karakter yang saya upgrade setiap harinya ya Biar istilahnya Goalnya juga aman Dan kemudian Misi hariannya bisa dapat ya Oke, karena disini misi harian itu pasti ada upgrade level ya Ini mungkin sudah Sudah apa namanya Sudah keambil tadi Oke, kemudian Kita upgrade senjata juga ya Tadi sudah habis sekitar 84 juta Sekarang kita upgrade equip Bentar equip ini yang bawa siapa ya Yang masih bisa Oke ini Kalau mau yang mahal ya Ini setiap satunya sudah sekitar 400 ribu Oke ini kalau 5 kali berarti habis sekitar 2 juta ya 5 kali ya 2 juta sekian lah ya Oke, sekali lagi lah Oke sip Biar menyelesaikan misi harian aja sih sebenarnya Oke Kemudian kita akan coba lagi ya Coba lagi Lawan si Siapa namanya Dina Strong Type ya Kita akan coba lagi Karena Sampai sekarang saya masih bintang 2 ya Belum bisa mengalahkan dia Ke bintang 3 ya Oke, kita coba tim ini dulu Kita coba dulu ya Sambil nanti kita coba-coba Ini Ini selisihnya cuma Satu tok ya Sama yang rang yang 2 nya Oke, tapi ya cukup sulit banget sih Oke, kita langsung ke sini Dan Di chapter 3 ya Satu strip 3 Oke Sayangnya disini Kesempatannya setiap hari hanya 2 kali teman-teman ya Jadi kalau Kita sudah mencoba 2 kali ya Untuk mencoba lagi melawan dia Itu Bisanya di Hari berikutnya ya Jadi kadang Bikin males ya Kita mau coba-coba Ganti-ganti tim itu Agak susah ya teman-teman ya Oke, langsung kita coba aja Nanti kalau ini kalah Kita coba Si Z-Beta Smash nya Kita ganti dengan Si Siapa namanya Trigger ya Trigger nya Biar masuk ke depan Oke Ini itu yang Bikin Ribet ini Ini ya Healing nya Sebenarnya dia Tidak terlalu kuat Tapi healing nya Ini bikin Bikin dia bisa bertahan Lebih lama lagi Oke Dikit lagi Susah ya teman-teman ya Oke Dikit lagi Wah Susah teman-teman ya Bener-bener masih susah Ini malah kayaknya Agak ada yang aneh ya Ini musuhnya Biasanya segini Ini udah Udah separoh Ini kuat banget ini Oke Gak bisa sih ini Ini gak bisa ya Wadidoh Oke kita Kita keluar dulu Terlalu kuat tadi ya Oke Ini Kalau kita keluar Enggak 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 Berkurang ya Untuk stamina Dan tadi Kesempatannya Juga enggak Berkurang Oh jadi Mending gitu aja ya Tekniknya ya Enggak perlu kita Sampai selesai Oke Kita Masukkan dulu Si trigger Kemudian Ini Di belakang Sini Oke Sip Kita coba lagi ya Dengan Menggunakan Komposisi Seperti ini Trigger Dan Di Tim utama Untuk Apa namanya Z beta space Yang kita simpan Dulu Di belakang Ayo Please Bisa ya Ini Healernya ya Harus Dihentikan Kalau Kemarin Saya pakai Saga ya Saga Atau Satu lagi Itu Beta Ya Si Z Yang biasa Itu juga Cukup Lumayan Mungkin Nanti Di Next Video Kita akan Coba Komposisi Lagi Melawan Si Daina Strong Type Ini Menggunakan Si beta Atau Si 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 Saga Ya Itu Juga Lumayan Bikin Tim kuat Tim Kita Jadi Lebih Kuat Lagi Ya Oke Ini Emang Tidak Tau Ya Keras Banget Ya Entah Ada Apakah Perasaan Jadi Keras Banget Ini Tidak Seperti Biasanya Ya Tidak Bisa Temen Temen Tidak Bisa Aneh Lumayan Keras Banget Ini Oke Masih Tidak Mampu Ya Masih Tidak Mampu Oke Tidak Bisa Tidak Bisa Ini Masih Tidak Bisa Temen Temen Oke Kita Coba Sekali Lagi Sekali Lagi Kita Akan Coba Turunkan Pakai Si Tapi Ini Tidak Pakai Equip Ya Tidak Pakalah Kita Akan Pakai Si Apa Namanya Si Z Dulu Ya Atau Ya Z Levelnya Lebih Tinggi Kayaknya Levelnya Udah 90 An Kalau Z Dimanakah Kau Oke Adakah Yang Melihat Ultraman Z HUR Ultraman Z Tidak Ada Ini Saga Terus Kemudian Ini Z Kita Pasang Disini Oke Kita Coba Sekali Lagi Nanti Kalau Masih Kalah Ini Perlu Kita Utik Utik Lagi Karena Si Z Z Ini Kayaknya Tidak Bawa Equip Tidak Bawa Equip Jadi Ini Bisa Bertahan Apa Tidak 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 Tapi Untuk Z Ini Dia Bisa Bikin Musuh Ini Lebih Lemah Defannya Lebih Lemah Oke Cuma Dia Ada Di Jepan Ini Sangat Berbahaya Sekali Karena Dia Ada Di Depan Oke Lumayan Sudah Kelihatan Berkurangnya Hanya Menggunakan Ultraman Z Oke Let's Go Belum Kelihatan Belum Kelihatan Lagi Yo Please Yah Masih Masih Lumayan Keras Ya Tapi Bisa Sih Ini Bisa Menang Tapi Masih Sangat Keras Dan Kita Tidak Bisa Membunuh Sebelum 60 Detik 1 Detik 1 Menit Tadi Ini Sudah Di Bawah 1 Menit Jadi Kemungkinan Kita Masih Dapat Bintang 3 Belum Bisa Bintang 5 Oke Ini Lumayan Cepet Ya Malahan Entah Ada Apa Ada Skill Yang Mungkin Tadi Meleset Tapi Di Terakhir Terakhir Malah Cepet Banget Ya Oke Lah Mungkin Nanti Kita Dan Pastinya Si Z Ini Harus Kita Upgrade Lagi Dan Juga Pasang Equip Ya Biar Lebih Cepet Lagi Dalam Menghabisi Si Dynastronger Ini Oke Teman Teman Mungkin Sampai Disini Dulu Video Kita Kali Ini Tetap Bukung Terus Megaman Channel Dengan Like Share Comment Di Setiap Video Megaman Channel Oke Sampai Ketemu Lagi Di Game Game Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oh